Intro Banjir mulai surut sekitar pukul 21 Kamis malam. Sejak itu, petugas di rumah sakit mulai mengamankan segala fasilitas rumah sakit sembari mengevakuasi pasien dari ruangan yang terendam banjir. Pembersihan rumah sakit kemudian dilanjutkan Jumat pagi hingga sore hari. Direktur Rumah Sakit Torabelo Dr. Graf mengatakan, untuk memaksimalkan pembersihan, pelayanan poli rawat jalan dihentikan sementara. Para pegawai rumah sakit pun difokuskan melakukan pembersihan ruangan yang terendam banjir. Pelayanan sekarang untuk sementara kami tidak buka poli untuk hari ini saja, untuk hari ini tapi kami langsung arahkan ke IGD, karena semua pegawai harus lakukan pembersihan dulu hari ini. Meski menghentikan pelayanan rawat jalan, perawatan pada pasien masih dilakukan di ruangan yang tidak terendam banjir. Data dari rumah sakit, ada enam gedung yang terendam banjir. Tim Liputan Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah.